Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel youtube OJM channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pruning bonsai kirombeng atau jerukan atau juga serut lanang nah seperti ini paham bonsai ini banyak sekali sebutannya dari berbagai daerah jadi kita kasih nama cipi rombeng aja kita pruning dan pembentukan cabang-cabangnya simak terus keseluruhannya caranya jangan lupa like, komen, subscribe oke terima kasih langsung saja kita pruning tanpa kawat karena bisa luka dan menghambat nutrisi untuk menyehatkan bonsainya kita pruning tanpa kawat tanpa wiringnya kita pruning jadi tips yang pertama untuk pruning memperbanyak cabang bonsai ini jadi cara pruningnya seperti ini ketika kita ingin ingin memotong bagian yang ingin kita perbanyak cabangnya dia kita kasih selat seperti ini jadi di tengah-tengah ya maaf lihat nah seperti ini 1,2,3,4 kasih 4 selat kita potong seperti itu jadi 4 sisanya dikit ini juga sama kita kasih selat seperti ini oke yang sebelah sini yang sebelah sini juga sama kita kasih ini juga seperti itu yang ini kita biarkan dulu biar membesar ke atas dulu sudah imbang seperti ini sudah agak besar kita pruning oke yang kedua seperti ini ini sudah saya membanyak cabang satu kali saya potong disini saya potong disini dan cabangnya alhamdulillah banyak sekali oke kita potong disini juga yang ini disini ini yang ini yang ini kita potong disini cabang yang ini saya rasa cukup kita potong kalau yang belum cukup jangan dulu dipotong oke yang ini kita potong yang ini juga saya rasa cukup kita potong disini dan ini juga seperti itu seperti ini kita bentuk tanpa pengawatan seperti ini ini tidak ada jeda tidak ada jeda untuk dahan atas jadi kita potong kita potong disini oke nah kita katasin kita fokus ini ranting ini ini udah sama yang ini udah yang ini kita potong disini oke seperti itu jadi jangan terlalu jauh atau jangan terlalu dekat dengan yang ditentarnya kurang rapat jadi ini bakal-bakal tunas itu ketika kita potong disini dia tumbuh disini mudah-mudahan jadi ini kita ihtiar untuk menumbuhkan tunasnya ini pertama kita pemotongan ini oke ini buahnya ada buahnya sudah bertuah ini kita biarkan ini kita biarkan kita tinggal pruning pemangkasan daun cara pemangkasannya kita dekatkan disini seperti ini pemangkasannya seperti itu jadi jangan terlalu pendek kita pangkas seperti itu saya yakin kalian di rumah juga bisa pemangkasan dan perapihannya seperti itu bisa dicambut juga bisa itu kalau dicambut wap kayaknya kurang tengah ini cabut seperti ini juga bisa caranya tekan dengan ini begini seperti itu jangan terlalu habis sisakan seperti itu kita pakai ini juga bisa pakai gunting pakai gunting pakai tang nggak bisa tapi ingat jangan terlalu habis karena supaya ininya tidak terluka ini yang di pruning ini kita pruning lagi ini juga bisa sambil mengecilkan daun selamat ok ini sudah ada kecil daunnya sudah ada yang kecil terima kasih ini juga biar cepat cepat tunggu kita perlunya terima kasih kita potong saja disini untuk menyeimbangkan kalau yang ini kita biarkan biar besar ok ok terima kasih terima kasih terima kasih ini kita besarkan dulu di sebelah sini kita besarkan ok kita perlunya lagi ok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ok ok kita balik ke bawah yang ini kita biarkan jadi jadi seleksi jadi seleksi dahan itu perlu juga kita gunakan mungkin untuk pemilihan cabangnya mungkin untuk pemilihan cabangnya saya saya rasa sudah cukup untuk pruningnya cukup cukup sampai disini caranya caranya itu seperti tadi pemotongannya dan pengarahan cabang pengarahan cabangnya wiringnya kita biarkan dulu biar besar ini biar besar ini biar besar ini biar besar ini biar besar jadi kita bisa seleksi lagi ok sampai disini saja salam satu hobi jangan lupa like, komen, subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih